Intro Nulis dipercaya ini 7 karomah habib Umar bin Hafid Menurut taksi mata dari menghilang hingga menundukan binatang buah dan jin Salah satu karomah habib Umar bin Hafid yang kabarnya pernah terjadi adalah melihat Nabi Muhammad SAW Benarkah hal itu pernah dia alami? Selain itu, apa saja karomah lainnya? Simak jawabannya di channel Ayah Sikid Habib Umar bin Hafid adalah ulama asal Yaman yang cukup senar di Indonesia Beliau merupakan salah satu sosok yang paling dihormati Habib Umar bin Hafid kerap berdakwah ke sejumlah negara Salah satunya Indonesia Kepribadian yang karismatik, bijaksana dan penuh perhatian membuat dia kagumi banyak orang Meskipun ilmu agamanya tinggi, akan tetapi Habib Umar bin Hafid tetap rendah diri Maka tak heran kalau Habib Umar bin Hafid memiliki tempat yang special di masyarakat muslim tanah air Terlepas dari itu, menarik untuk melihat sisi lain Habib Umar bin Hafid Benarkah dia memiliki karomah atau kejadian yang sulit diterima atau manusia dan sukar dipercaya? Lantas, apa saja karomah beliau? Simak penjelasannya di channel Ayah Sikid Yang pertama, melihat Nabi Muhammad SAW Salah satu karomah Habib Umar bin Hafid adalah melihat Rasulullah SAW Kabarnya, hal ini terjadi saat sang Habib tengah menjalani maulid Nabi di sebuah masjid Ketika itu, mata Habib Umar bin Hafid tiba-tiba terbelalak di hadapan para jamaah Sebagian orang di sana percaya kalau Habib Umar bin Hafid baru melihat Nabi Muhammad SAW Terlebih sebuah video menjelaskan kalau sang Habib mengatakan Wa'akurussalam ala syaidil anam Artinya, dan saya membaca salam untuk syaidil anam Atau julukan untuk Rasulullah sebagai pemimpin atas pemberian Allah yang diberkati Karomah yang kedua, wasiat air Karomah Habib Umar bin Hafid adalah air doa yang kabarnya sangat berhatian Honor Dia memanjatkan doa pada air mineral botolan untuk diminum oleh jamaah Meski demikian, tidak ada penjelasan dari sang Habib mengenai karomah yang satu ini Namun, video yang beredar menunjukkan terkait wasiat air dari Habib Umar bin Hafid tersebut Tiga, menyadarkan orang keturupan Keturupan adalah fenomena yang kerap terjadi di Indonesia Nah, karomah guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid adalah mampu menyadarkan orang keturupan hanya melalui sebuah foto Dalam video yang tepat beredar, orang yang keturupan mendadak sadar saat melihat foto Habib In dalam orang tersebut seolah merasakan aura Kewalian dari foto sang Habib Aromah yang keempat, menghentikan bayi menangis Wajah Habib Umar bin Hafid memang memiliki keteduhan bagi siapapun yang melihatnya Dalam sebuah video, bayi yang tengah menangis keras tiba-tiba berhenti saat dipangku Habib Umar Mulanya, seorang jamaah membawa bayi menangis histeris Namun, saat Habib Umar memang punya makasang bayi tertiap Habib Umar bin Hafid juga memberikan sebuah makanan seperti kurma Yang sebelumnya dia punya untuk bayi tersebut Karomah yang kelima, menudukan singa Salah satu karomah Habib Umar bin Hafid diceritakan langsung oleh Habib Munsir Al-Utawa Saat tengah berdakwah ke pedalaman Afrika Rompongan Habib Umar bin Hafid tiba-tiba dihadang oleh tekumpulan singa puas Bukannya takut, Habib Umar malah meminta untuk menurunkan jendela mobilnya Pada seekor singa, Habib Umar berkata bahwa dia adalah urusan Rasulullah SAW untuk berdakwah Tak lama kemudian, singa tersebut tertunduk seolah mendengar ucapan Habib Umar Karomah yang keenam, menudukan jin Karomah Habib Umar bin Hafid adalah menudukan jin yang merasuki seseorang seperti diceritakan oleh Habib Munsir Hal ini bermula ketika salah satu muridnya di Malaysia menyatakan kalau anggota keluarganya ada yang kesurupan Atas pertolongan sang Habib dan izin Allah Jin tersebut pergi dengan hanya melihat tatapan mata Habib Umar Karomah yang ketujuh Menghilang Percaya atau tidak, Karomah Habib Umar bin Hafid adalah menghilang saat dia akan dikroyok oleh sejumlah orang Hal ini bermula saat dia mengisi ceramah jaman Namun, ada sejumlah orang yang tak terpendapat dengannya Sejumlah murid asal Indonesia yang menimpa ilmu di pesantren Darul Mustafa Bilik Habib Umar mencoba melunuki beliau dari orang-orang tersebut Mereka adalah Habib Quraish Baharud Habib Hussein Bahmud Dan Habib Soleh Al-Jufri Anehnya, saat Habib Umar bin Hafid akan dikroyok Maka tiba-tiba laku ruangan padam Habib Umar bin Hafid menghilang dari lokasi Dan berada di dalam mobil tengah bersantai atau beristirahat Wallahu'alamu biswab Tetap stay terus di channel saya dikit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh